Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat vila bertemu lagi dengan saya supri albanjari ah di channel supri banjar tentunya jangan lupa di subscribe sahabat vila Oke begini sahabat vila aku mau menjawab beberapa pertanyaan enggak beberapa ding aku mau menjawab salah satu pertanyaan dari warga net ya atau netizen jadi begini sahabat pertanyaan itu sudah lama ya ada berapa minggu mungkin sudah tapi aku lupa mau bahasnya gitu nah gini sahabat aduh aku agak pilek nih sahabat jadi gini sahabat eh dia itu menanyakan masukri ini kurang lebihnya begitu ya aku udah lupa juga mana detailnya itu enggak lupa kata masukri kenapa itu gespoat itu katanya wali Allah tapi kenapa dia menghina eh atau tidak juga kepada habaib pada Habib kenapa gespoat itu menghina eh Habib Bahar Habib Rizik Hai nah jadi gini sahabat jadi kurang lebih pertanyaannya seperti itu kan nah jadi gini ini biar jelas aja gitu supaya enggak ada yang rancu itu jadi apabila kalian melihat eh keseluruhan dari video Hai Gus Buat ya Gus Buat pleret Bantul Jogja beliau itu tidak ada menyebutkan nama baik itu nama Habib Rizik tidak ada beliau itu hanya menyebutkan eh sifatnya bukan orangnya kenapa nah disini poin pentingnya kenapa karena begini kata Gus Buat kita itu yang kita benci yang kita musuhi adalah sifatnya bukan orangnya nah dari maka itu Gus Buat tidak pernah menyebutkan nama Habib Bahar Habib Rizik dan lain sebagainya kenapa karena yang kita musuhi kata Gus Buat adalah eh sifatnya tadi bukan orangnya begitu nah jadi gini sahabat ya jadi aku teringat perkataan Imam Shafi'i ini bukan sok anda indah aku orang-orang bodoh aja ya tapi aku ingat perkataan itu kata Imam Shafi'i lagi kurang lebihnya begini kalau kita berbicara yang enggak kita lah kalau ada orang berbicara tentang kebenaran ya dan orang lain mendengarnya apabila orang yang mendengarnya itu pintar maka orang itu akan berpikir nah itu poinnya yang pertama dan apabila orang yang mendengarnya itu eh bodoh ya dia akan merasa tersinggung Nah begitu sahabat lalu diteruskan oleh Imam Shafi'i memang sulit untuk menyatakan kepada Lala bahwa bunga itu jauh lebih indah eh jauh lebih manis rasanya daripada sampah nah begitulah kurang lebihnya kan Nah dari sini kita bisa ambil pelajaran apa sahabat semua ya itu poin yang pertamanya tadi Gus Buat tidak pernah menyebutkan nama baik Habib Bahar baik Habib Rizik dan lain sebagainya bukan berarti aku membela eh apa ya bukan berarti aku benci sama Habib Rizik sama Habib Bahar bukan aku mau bikin beliau ya karena kami diajarkan untuk mencintai para habaiknya begitu makanya saya tidak pernah menyebutkan nama orang yang mengomentari saya atau mengomentari gurus kumpul atau mengomentari Gus Buat karena apa yang kita musuhi itu adalah sifatnya bukan orangnya yang begitu sahabat dan kalau dalam perkataan Habib eh Habib kalau dalam perkataan Gus Buat ada yang merasa mungkin ya seperti Habib Bahar merasa tapi kalau saya rasa-rasa Habib Bahar tidak akan tersinggung lah beliau beliau itu orang pintar yang tersinggung mungkin pecintanya mungkin pendukungnya itu saja kalau Habib Bahar tidaklah beliau orang pintar beliau orang berpendidikan bukan kayak saya gini orang bodoh ya jadi gitu sahabat sekali lagi Gus Buat tidak pernah menyebutkan nama dan apabila ada yang merasa tersinggung maka apakah itu salah Gus Buat bukan ya salah yang tersinggung itu kenapa harus tersinggung eh merasa ya berarti merasa kalau tersinggung nah begitu sahabat eh sekali lagi pahamilah bahasa dengan benar sebelum berkomentar pahamilah eh apa ya kita itu enggak bisa menelan menelan mentah-mentah eh info dari orang gitu apalagi menelan mentah-mentah potongan-potongan video dari ceramah-ceramah ustadz sepolan sepolan jaman sekarang ini sudah jaman gila gitu apa saja bisa diubah-ubah kan apalagi potongan video nanti diunggah ya datang yang enggak suka ya ini jadi bahan jadi bahan dalil dia untuk menjatuhkan ustadz tersebut begitu nah mudahan pahamlah kalian kan kalian itu kan anak berpendidikan ya jadi pahamlah enggak macam aku ini ya nah jadi soal Gus Buat menghina Habibahar itu tidak ada sama sekali nah begitu sahabat ya semoga video ini bisa di lihat oleh muhibinnya Habibahar oleh pendukungnya Habibahar sekali lagi saya tidak pernah membenci Habibahar dari dulu aku mendukung Habibahar dan Habib Rizik nah begitu sahabat karena aku diajarkan oleh guru ya ya adalah guru-guruku nggak malah aku sebut untuk mencintai para habaib kalau habaibnya salah kalau habaibnya keras asar jangan benci habaibnya benci sifatnya luruskan sifatnya jangan benci habaibnya bukan jangan begitu ya Nah jadi saya rasa cukup sekian aja eh video kali ini ya Aduh maaf nih ini agak pilek ini jadi suaranya agak lainnya nah jadi gitu aja sahabat Halo Gus Buat Assalamualaikum Nah jadi gitu aja sahabat Assalamualaikum